Intro Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sejak awal dibentuknya, tim gugus tugas adaptasi kebiasaan baru GKI Pertorongan Semarang terus memperhatikan kondisi COVID di Indonesia, terutama di kota Semarang dan pada akhir-akhir ini terjadi peningkatan angka positif COVID yang cukup signifikan di kota Semarang Oleh karena itu, tim gugus tugas adaptasi kebiasaan baru GKI Pertorongan Semarang bersama dengan Majelis Jemaat GKI Pertorongan memutuskan untuk meniadakan kebaktian on-site GKI Pertorongan mulai pada hari Minggu 13 Februari 2022 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan kita akan terus mencermati perkembangan yang terjadi jika kondisi sudah relatif aman kembali, maka baru kita akan memulai ibadah secara tata buga di gedung gereja Anggota Jemaat dan simpatisan dapat tetap mengikuti kebaktian secara online atau live streaming melalui kanal Youtube GKI Pertorongan ibadah akan disiarkan secara langsung mulai pukul 8 tayangan langsung dapat diakses setelahnya sepanjang hari karenanya mari kita persiapkan hati dan diri kita agar dimanapun kita berada, kita dapat mengikuti kebaktian dengan baik mari kita juga terus doakan negara kita, negara Indonesia dan kota Semarang secara khusus agar angka kasus COVID-19 semakin menurun dan kehidupan akan menjadi makin baik kita juga terus doakan pemerintah dan tenaga medis dan pihak-pihak terkait agar setiap mereka diberikan kemampuan, kesehatan agar dapat menyelesaikan pandemi ini kiranya Tuhan terus memampukan kita dan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati